Sinta Eyong Tancap Gas, gelar TC di Eropa selama 50 hari. Namun sebelum kita bahas, subscribe, dan aktifkan notifikasinya, supaya Anda tidak ketinggalan info seputar timnas sepak bola Indonesia, setiap hari. Pelatih Tim Nasional Indonesia Sinta Eyong akan membawa skuad timnas U-19 menjalani pemusatan latihan TC di dua negara Eropa selama sekitar 50 hari mulai September tahun 2022. TC ini menjadi salah satu persiapan menuju Piala Dunia U-22 2023, sebelum terbang ke Eropa, anak-anak asumnya akan melakukan TC di Jakarta untuk persiapan kualifikasi Piala Asia U-22 2023. Timnas U-19 Indonesia akan berlagak dalam grup F kualifikasi Piala Asia U-22 2023 pada 14-18 September tahun 2022. Pada kompetisi yang akan berlangsung di Indonesia tersebut, Indonesia satu grup dengan Vietnam, Hong Kong dan Timor Leste. Sinta Eyong menargetkan timnya mampu lolos keputaran final Piala Asia U-22 2023. Performa di Piala AFF U-19 sudah sangat bagus, menunjukkan perkembangan yang sangat baik. Untuk masalah striker sudah ada perkembangan, lawan kita di Eropa nanti bukan tim-tim yang ada di AFF, tapi tim yang lebih kuat yang sekarang kita lawan. Jadi perlu usaha yang lebih banyak lagi, dia menambahkan. Memang performa kita bagus di ajang ini, kecuali lawan Vietnam dan Thailand, tetapi lawan kita bukan tim-tim seperti ini, melainkan lebih kuat dan keras. Oleh sebab itu perlu usaha lebih dari tim kita sendiri, Sinta Eyong menuturkan. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak info ini, kalau anda suka, komen, dan bagikan video ini, nantikan video kami selanjutnya, Salam Olah Raga